selamat menikmati lumayan besar, bisa dijelaskan Pak terima kasih Ibu kebetulan kita ada 56 varietas yang sudah kita tanam disini itu kita ada 2.500 bohong yang disini? yang di kebun kita yang di atas di ketinggian 950 MDBN 56 varietas itu ada yang dari seluruh Indonesia juga ada yang dari luar negeri atau introduksi itu macam-macam kalau yang dari luar negeri ada sub034 buba red vietnam yilu itu juga ada boot 10 boot 7 juga ada dan bukener juga ada dan lain-lain sebagainya kalau yang dari sini ini juga ada grand star ada aligator ada pameling ada lagi abukat cohat disini juga ada dan lain sebagainya juga masih banyak lagi abukat disini yang kita tanam luar biasa produksinya gimana tuh Pak? produksi kita per pohon itu awal berdua itu sekitar 50 kg tapi kalau sudah usia 6 bulan ke atas itu bisa 1 gintang kalau usia 10 tahun itu kita bisa menghasilkan sekitar 4 ton per pohon? per pohon punya sekian ribu pohon untuk pemasaran gimana tuh? untuk pemasaran kita bagi 3 ada yang ke pasar tradisional kita juga ada ke pasar modern contoh super hindu kelai-lai dan sebagainya kalau yang ingin kita tembus sebenarnya ke pabrikan karena pabrikan ini kita ada butuh yang kualitasnya itu oil yang tinggi karena butuh oil untuk apa kosmetik itu kan butuh oil dan kita juga kita bagi apukat ini menjadi 3 kelompok yang pertama adalah buah meja buah meja itu gak terlalu besar bu gak terlalu besar tapi dimakan itu enak beri mie kuning kalau orang omong biasanya orang Jawa itu ngomong bertega itu jenis apa jenis itu contohnya apukat cohat apukat mici itu apukat josep dan banyak lagi apukat yang enak dimakan itu yang kecil terus yang kedua kita bagi jadi apukat untuk olahan jadi olahan itu itu bisa besar bisa kecil karena untuk apa untuk es krim untuk bolu apukat untuk lagi mochi itu kan kita tidak merasa enak atau apa-apa bisa dicampur dengan susu bisa dicampur dengan gula dan bahan-bahannya yang lain makanya kita gak butuh yang yang enak sekali biasanya apukat-apukat besar itu memang untuk olahan untuk jus apa itu kan juga gak perlu apukat yang seperti buah meja tadi ya besar pun oke karena ditambah susu ditambah gula terus yang ketiga adalah untuk untuk pabrikan apukat apukat yang apukat harus untuk untuk kosmetik dan lain sebagainya seperti itu oke eh ternyata begitu ceritanya Alpukat ya nah kalau ingin ke kebun Alpukat sekaligus menikmati pemandangannya di ketinggian berapa Pak tadi 950 itu di lereng gunung apa Pak di lereng gunung Arjuna lereng gunung Arjuna 150 mdpl itu wow gitu kan kalau ke sana nanti-nanti ya oke kita bisa naik off-road nah saya ini menaik jeep kita ke sana dari Desa Tambazari kita cuma 10 menit sudah sampai oh iya 10 menit sudah sampai kita akan nantikan ke sana yang ini ya yang sekarang saya tanya ibu nih untuk dikonsumsi masyarakat nih kan jelas kepingin ya Bapak Tani cerita apokat meja yang creamy apokat yang ini kapan nih rencana dibuka buat masyarakat umum kalau sebenarnya kalau masyarakat bahkan luar kota juga sudah banyak yang tahu bu karena kita gak pakai lonceng atau buka mereka sudah dari mulut ke mulut kan disini juga sudah lumayan sudah lama sudah 5 tahunan jadi ketika awal panen itu juga banyak yang sudah tahu mereka biasanya teman-teman saya dari dinas dari keluarga dari teman-teman yang di luar dinas juga saudara-saudara banyak yang saya ajak ke sini awalnya kemudian mereka bercerita dari mulut ke mulut akhirnya banyak yang tahu yang sudah ke sana tinggal yang disini nih disini tempatnya kan bagus ya ini saya kepingin ini jadi kafe kira-kira ada rencana ke sana sampai sejauh ini belum ada rencana ke sana tapi memang kita buat ini konsepnya ini kita sebenarnya kebun aja sih hanya untuk kita ada kalau ada tamu supaya ada tempat duduknya ada tempat santainya sambil ngopi-ngopi gitu jadi ini tempat terima tamu sebelum ke kebun sebelum ke kebun Alpukat yang beneran nah saudara anda semua sudah tahu bahwa di poro tadi di tembak sari ada kebun Alpukat yang luasnya beribu-ribu banyak pohon maksudnya dan anda bisa menghubungi ke bu Anita atau ke Pak Dedy untuk kelanjutan kalau mau adventure dengan nuansa Alpukat gitu ya oke dari tembak sari untuk anda salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati